Halo semuanya, saya Cindy, admin Encyclopedia Hewan Setelah kita membahas sedikit tentang burung cendrawasi, saya akan memperkenalkan genus dari keluarga Paradisa Aeidae Keluarga Paradisa Aeidae memiliki 15 genus dan 42 spesies Yang pertama dari genus Likokorax Sekilas burung cendrawasi dari genus ini seperti burung gagak Mereka adalah burung endemik dari Maluku Utara dan sudah masuk satu Red List yang dilindungi Genus ini memiliki dua subspesies Yang pertama Likokorax viropterus atau Halmahera paradise crow Dan yang kedua Likokorax obiensis atau Obi paradise crow Kedua dari genus Manukodia Jika dibandingkan dengan jenis burung lain, genus ini termasuk dalam medium size Tetapi dalam keluarga Paradisa Aeidae, genus ini termasuk yang terbesar seperti kolkret Manukot Dalam genus ini terdapat tempat spesies yang menyebar di Lowland Forest dan sekitaran pulau Pomponu Gini Penamaan Manukot berasal dari Jawa kuno yang menyebut burung adalah Manuk Yang artinya burung Ketiga ada genus Ponigamus Untuk saat ini spesies dari genus ini hanya ada satu Yaitu Manukodia trompet atau nama latinnya Ponigamus Herndreni Dulunya Manukodia trompet masuk ke dalam genus Manukot teman-teman Tetapi sekarang masuk ke dalam genus Ponigamus Keempat ada genus Paradigala Genus ini memiliki dua subspesies Yang pertama Paradigala ekor panjang Dan yang kedua Paradigala ekor pendek Burung ini memiliki panjang 32 cm Bulu berwarna hitam Dan memiliki jengger berwarna kuning Yang kelima ada genus Astrapia Cendrawasi dari genus ini memiliki ekor yang panjang Bahkan lebih panjang dari tubuhnya Genus ini memiliki lima subspesies Dan yang kelima ada genus Parothia Burung ini mempunyai ciri khas Burung jantan memiliki enam bulu kawat yang ujungnya oval kecil di kepalanya Turah leher berwarna hitam dan dapat mengembang Serta kepala dan tengkoraknya berwarna cerah atau pelangi mengkilat Sewaktu perjodohan Mereka membawakan tari mirip hula-hula pada suatu tempat di dasar hutan Yang telah mereka bersihkan dengan teliti dari dedaunan mati dan sampah lain Burung jantan bersifat poligami Dan tidak ikut serta merawat anak-anaknya Ketujuh ada genus Teridopora Genus ini memiliki satu subspesies Yaitu Cendrawasi panji Dan nama ilmiahnya Teridopora Alberti Burung ini berukuran kecil dengan panjang 22 cm Keunikan dari burung ini adalah panjang bulunya yang berada di belakang mata Panjang bulu tersebut bisa mencapai 40 cm Kedelapan ada genus Loporina Dahulu genus ini hanya ada satu spesies Yaitu Loporina superba Namun setelah diteliti genetiknya Peneliti setuju jika burung dari genus Petiloris masuk ke dalam genus ini Burung ini mempunyai ciri khas Burung jantan berwarna hitam dengan makota berwarna hijau pelangi Mempunyai bulu penutup dada berwarna biru hijau Dan berbulu pundak yang bisa menegak berwarna hitam bludru Sedangkan burung betinanya berwarna coklat kemerahan Dan pada bagian bawah bulunya bergaris-garis berwarna coklat Burung ini memiliki tarian yang unik dan mengukang seluruh dunia Padahal penampilannya Dia akan menyanyikan nada keras dan cepat Lalu dia mulai melompat-lompat di depan betinanya Tiba-tiba bulu pundaknya dan bulu penutup dada yang tadinya terlipat Menegak keluar, mengembang di kepalanya Dan membuatnya menjadi penari berbentuk elips Kesembilan ada genus Epimachus Ini adalah burung cendrawasi yang terpanjang Dan yang paling nyuin suka nih Burung ini memiliki paruh hitam melengkung seperti bulan sabit Dan berekor panjang Burung jantan dewasa merupakan salah satu burung terbesar di antara burung cendrawasi Burung jantan berukuran sekitar 110 cm yang termasuk ekornya Selain paruhnya yang melengkung dan ekornya yang sangat panjang Burung ini juga memiliki kunikan di bulu dadanya loh Saat mereka menari, bulu dadanya akan mengembang indah Ditambah tarian yang indah juga teman-teman Burung cendrawasi dari genus ini memiliki dua subspesies Yang ke sepuluh ada genus Drapanornis Burung cendrawasi jenis ini sekilas mirip dengan Epimachus atau Blexiglobill Tetapi faktanya mereka lebih dekat dengan kerobat cellosidis Atau biasa disebut cendrawasi 12 kawat Kesebelas ada genus Cicinurus Genus Cicinurus adalah genus cendrawasi yang relatif kecil Kaki mereka berwarna biru dan memiliki sepasang bulu kawat di ekornya Wow, kecil begini Mereka sangat jago menari loh teman-teman Tarian mereka berhasil mengukau penduk bumi Mereka mengayun-ayun dan bulu bagian perut bawahnya berwarna putih Membuat mereka terlihat seperti bola kapas Cendrawasi genus ini memiliki tiga spesies Kedua belas ada genus semioptera Burung bida dari Halmahera dalam bahasa latin semioptera Wuleci adalah jenis cendrawasi berukuran sedang Sekitar 28 cm Cendrawasi ini merupakan satu-satunya anggota genus semioptera Burung jantran bermahkota warna ungu pucat mengkilat Dan dadahnya berwarna hijau jamrut Cirinya yang paling mencolok adalah dua pasang bulu putih yang panjang Yang keluar menekuk dari sayapnya Dan bulu itu dapat ditegakkan atau diturunkan sesuai keinginan burung ini Ketiga belas ada genus Celsidus Atau Twelve Bird Bird of Paradise Adalah burung cendrawasi berukuran sedang Dengan panjang sekitar 33 cm Dari genus tunggal Celsidus Burung jantan dewasa mempunyai bulu berwarna hitam kilap Pada bagian sisi perutnya Dihiasi bulu-bulu berwarna kuning Dan 12 kawat berwarna hitam Burung ini berparu panjang lancip berwarna hitam Dengan iris mata berwarna merah Keempat belas ada Paradisaya Paradisaya adalah genus burung cendrawasi yang paling ikonik Dan termasuk genus cendrawasi yang berukuran besar Pesies terbesar dari genus ini adalah cendrawasi merah Yang ukurannya mencapai 43 cm Mereka memiliki tarian yang unik loh Tarian pemikat mereka Yaitu dengan memamerkan bulu hiasannya Dan membelakangi betina Mereka akan bersaing dengan jantan lain dengan tariannya Pesies dari genus ini ada enam Dan yang terakhir genus Paradisornis Atau Blue Bird of Paradise Dengan nama latin Paradisornis Rudolfi Dahulu spesies ini satu genus dengan Paradisaya Tetapi sekarang mereka menjadi subgenus dari Paradisaya Dan menjadi spesies tunggal dalam genus Paradisornis Cendrawasi biru sering dibilang cendrawasi paling cantik Dan yang paling mewah Cendrawasi ini berukuran sedang dengan panjang sekitar 30 cm Burung ini berwarna hitam dan biru Berparu putih kebiruan Kaki abu-abu Iris mata berwarna coklat tua Di sekitar mata terdapat dua buah setengah lingkaran putih Sayap berwarna biru terang Dan memiliki dua bulu kawat Sangat cantik bukan? Mohon maaf jika informasi ini kurang lengkap Video ini bertujuan untuk mengenalkan jenis-jenis dari burung cendrawasi Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar channel ini makin berkembang Terima kasih Sampai jumpa